Kasus pungutan liar menjadi salah satu permasalahan di setiap daerah. Sementara itu di Bengkulu Selatan belum ada wadah yang maksimal untuk penampungan aduan masyarakat. Inspektor-inspektorat Bengkulu Selatan yang sekaligus anggota dari Satgas Saber Pungli, Hamdan Sarbaini, mengatakan ke depan pihaknya akan kembali mengaktifkan media center yang sudah vakum sebagai wadah aduan masyarakat. Program ke depan akan digarap yakni sosialisasi terhadap masyarakat sebagai pembekalan pengetahuan ciri-ciri pungutan liar yang kerap terjadi. Meski demikian, saat proses pengaktifan media center, masyarakat tetap bisa menyampaikan aduan langsung ke Inspektorat Bengkulu Selatan. Anggino Verdo, RBTV melaporkan.